Masuk pada halaman 5 yaitu aktivitas ketiga Nah ini petunjuknya Sekarang bacalah sebuah legenda berjudul Legenda dari Batu Suci Ketika membaca, perhatikan pada karakter dan kejadian-kejadian yang disampaikan pada cerita tersebut Nah ini judulnya Legenda Batu Suci Nah ini orientation-nya ya Ini ada petunjuknya, ini orientation-nya ya Nah ini judulnya Nah di sebelah kanan ini petunjuk ya Ini judul dan sebelah ini adalah orientation-nya Nah bagaimana orientation-nya? Kita baca Pada zaman dahulu kala di atas pegunungan Agunung Kamboi Rama Terdapat dua desa Yaitu Kamboi Rama dan Arwempu Kamboi Rama adalah tempat dari masyarakat Kamboi Dan Arwempu adalah sebuah ladang sagu yang dimiliki oleh Tuhan Iriwo Nawani Yang juga memiliki sebuah tifa Kapanpun tifa itu dimainkan Masyarakat Kamboi akan berkumpul Tiap hari Tiap hari Wanita Kamboi akan pergi ke Arwempu Untuk memotong sagu Untuk makanan mereka Seiring berlalunya waktu Pohon sagu menjadi lebih langka Menjadi lebih langka Tuhan Iriwo Nawami menjadi sangat marah Keluar dari sini Jangan hanya mengambil Tapi juga harus menabur dan menanam Dikarenakan mereka sangat ketakutan Masyarakat Kamboi Pindah ke area pesisir Dan menamai diri mereka Randua Iyayvi Bagaimanapun Di atas Pegundangan itu Masih tinggal Sepasang suami dan istri Yaitu Iri, Miyami, dan Isorai Nah itu dia untuk orientation sekarang ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like Sampai jumpa